Oke friends, welcome to Servant Gaming. Pada video kali ini gue mau memberikan cara untuk memilih karakter bintang 5 pada saat gacha pada banner event. Jadi teman-teman pasti bingung ya, apa maksudnya kita memilih karakter bintang 5 pada gacha banner event. Jadi pada banner event, teman-teman pasti udah tau yang namanya rate up atau rate off ya. Jika belum, gue bakal letakkan maksud dari karakter rate off atau karakter rate up di deskripsi ya. Jadi bila teman-teman ingin mendapatkan contohnya karakter Diluc atau Mona atau Kiki atau Keking atau Jin atau karakter rate onlinenya seperti Klee atau Xiao ya, bisa coba cara ini. Caranya cukup mudah. Yang pertama teman-teman, bila ingin karakter bintang 5 Pyro seperti Klee atau Utau atau Yomiya atau Diluc, gunakan tim 1 dengan 2 anggota elemen Pyro dan 2 anggota lagi jangan memiliki elemen yang sama. Jangan khawatir, gue bakal memberikan contohnya disini ya. Jadi kenapa kita harus memilih karakter bintang 5 itu ya? Karena teman-teman pasti tidak ingin jauh-jauh PT-nya untuk mendapatkan konstelasi karakter yang sama ya. Kita ingin menghindari hal tersebut karena cukup satu saja karakter bintang 5-nya. Jangan tambah cons-nya, apalagi cons Kiki, cons Jin atau cons karakter yang teman-teman tidak inginkan ya. Oke friends, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Let's go! Oke, untuk video pertama, gue bakal memperlihatkan cara mendapatkan Klee di banner Klee ya. Dengan tim 1, anggotanya Bennett, Amber, Kea, Lisa. Nah, disini gue udah memperlihatkan ya, ada 2 karakter Pyro, yaitu Bennett dan Amber ya. Dan 2 karakter lagi adalah Kea itu Krayo dan Lisa itu Electro. Jadi Kea dan Lisa memiliki elemen yang berbeda. Disini gue bakal gaca Klee. Oke, disini gue udah dapat Klee ya. Jangan khawatir, ini bukan kebetulannya. Untuk video kedua, gue bakal memperlihatkan cara mendapatkan Diluc di banner Zhongli. Dengan tim 1, anggotanya Kea King, Mona, Bennett, Amber. Disini gue masukkan Bennett dan Amber juga ya. Oke friends, itu dia. Kita sudah dapat Diluc ya. Oke, untuk video ketiga, gue bakal memperlihatkan cara mendapatkan Kazuha di banner Kazuha. Jadi pada akun ini ya, bintang 5-nya cuma Xiao. Jadi cara ini berfungsi bagi teman-teman yang ingin menang red off ya. Tapi cara ini juga presentasi kemungkinannya cukup rendah ya. Jadi ya hoki-hoki aja sih. Dengan tim Xiao, Sukros, Amber, Lisa. Oke friends, gue udah dapat Kazuha di banner Kazuha ini ya. Ini menang red off ya. Oke, untuk video keempat, gue bakal memperlihatkan mendapatkan Mona di banner Childe ya. Dengan tim Barbara, Singku, Xiangling, dan Lisa. Jadi tujuannya gue mau dapat Childe ya. Malah dapat Mona. Ya, walaupun gagal dapat Childe, tapi cara ini tetap berhasil mendapatkan elemen yang sama. Yaitu Mona, elemen Hydro, dan Childe juga Hydro ya. Bedanya gue lagi nggak beruntung aja sih. Oke, untuk video kelima ini adalah akun utama yang gue gunakan. Waktu gacha Diluc di banner Zhongli. Dengan tim Hu Tao, Singku, Sukros, Amber ya. Teman-teman pasti bingung ya. Kenapa gue mau diluc pada banner Zhongli. Bukannya Zhongli lagi ya. Jadi gue udah dapat Zhongli di banner Zhongli sebelumnya. Ini merupakan banner Zhongli rerun ya. Atau banner Zhongli yang kedua. Jadi gue nggak ingin Zhongli lagi con 1-nya. Gue mau diluc. Kebetulan gue dapat Wolf Gravestone ya. Jadi gue mau dapat diluc karakter yang belum gue dapatkan ya. Oke friends, itu dia 5 video yang membuktikan bahwa cara ini cukup berhasil ya. Gue nggak bilang cara ini pasti berhasil ya. Tapi kemungkinan dapat karakter yang kita inginkan itu cukup tinggi ya. Gue sering menggunakan cara ini. Dan masih berhasil pada banner Kazuha ya. Karena pada akun utama gue yaitu gue dapat diluc pada banner rerun Zhongli. Jadi otomatis gue pasti red on ya. Gue pasti dapat Ayaka. Jadi pada Ayaka gue nggak gunakan cara ini ya. Karena gue udah pasti dapat Ayaka. Sebenarnya percobaan untuk mendapatkan karakter Winta 5 ini sudah gue mulai dari saat Genshin Impact baru keluar. Atau lebih tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2020 di banner Fenty ya. Jadi gue udah membuat banyak akun dan mencoba percobaan tersebut pada akun AR7 ya. Namun karena belum cukup bahan untuk video. Jadi gue menundanya sampai mendapatkan bahan videonya cukup. Kebetulan bahannya cukup hari ini ya. Jadi gue posting cara mendapatkan karakter Winta 5-nya hari ini ya. Oke friends, gue harap cara ini masih berfungsi bagi teman-teman yang ingin gaca Baal. Atau mau gaca banner selanjutnya. Bisa pakai cara ini ya. Ingat, gunakan 2 karakter elemen yang sama. Dan 2 karakter lagi elemennya berbeda ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye-bye.